Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di video singkat kali ini kita akan melihat potongan kayu akasia yang dibuat menjadi sarung atau banoang dari sebelah badik ya ini adalah potongannya potongan sebelahnya sudah dibuat dan kita akan lihat hasilnya bersama dan inilah dia badik milik teman saya jadi kemarin dipercayakan untuk di restorasi penggantian banoang atau sarung menggunakan kayu akasia inilah hasilnya kita bisa lihat bariknya loreng-loreng ada yang rapi ada yang ngacak menambah kesan natural dan indahnya warna kayu juga natural kecoklatan seperti ini ya jadi masih terlihat sangat serasi dengan gagang atau penggululama yang sudah tua dan juga sumpah yang sudah tua jadi meskipun banoangnya terbilang baru saja selesai dibuat ya kayu baru dibuat tapi dari sisi warna masih kelihatan masuk dan nyambung dan juga enak dipandang kayu akasia juga mencelsa tayungkan pada badik bugis ya ke depannya kita akan lihat isinya atau besinya ya badinya seperti ini ini masih kotor ya karena memang di saat buat sarungnya ini atau banoangnya besinya kerap dipegang terus keluar masuk disarung untuk dicoba pasnya segala macam jadi otomatis karena serbuk-serbuk kayu yang ada dalam bagian lubang pada banoang dan belum sempat dibersihkan nah nanti juga setelah video ini kita akan melihat hasil dari badi bugis model kulu-kulu yang saya upload videonya kemarin yang masih sempat masih agak kotor besinya dan sudah dibersihkan sudah ditompang setelah ini kita akan melihat hasilnya oke inilah dia hasilnya disini yang sangat menonjol adalah bunga garamnya yang berpasir kristal dan bahkan tiga dimensi kalau besinya dimainkan atau digoyang-goyang tiga dimensi kerlap-kerlip sangat indah baja juga bagus keras dan bajanya sampai ke ujung eh ke ujung apa ya ke punggung baja naik ke punggung jadi pamur tidak membungkus sampai ke punggung hanya memang berada pada sisi kanan dan kirinya dan ini dia ketandaannya oke semoga bisa menjadi referensi lagi kembali kepada teman-teman menonton sekalian terima kasih dan salam pusaka selamat menikmati selamat menikmati